warga desa Ladang Panjang merayakan lebaran dengan menggelar musabah koh tilawati Alquran meski membuat kemacetan akibat digelar di pinggir jalan lintas MTK Idul Fitri ini setiap tahun rutin dilaksanakan Rebu malam sosana jalur lintas Jambi Sarolangun tepatnya di desa Ladang Panjang kejamatan Sarolangun mengalami kemacetan panjang kendaraan yang melintas harus berhati-hati dengan kecepatan di bawah 40 km per jam kemacetan kendaraan dikarenakan ramainya warga yang memadati pelaksanaan MTK Masjid Anajah yang berada di pinggir jalan Setiap tahun warga desa Ladang Panjang selalu mengadakan perlombaan MTK tingkat desa pelaksanaan MTK dilakukan dalam rangka halal bihalal serta memeriakan Hari Raya Idul Fitri Kepala desa Ladang Panjang Tarmizi mengatakan tradisi ini sudah 8 tahun dilakukan pihak desa Hal ini bertujuan membina akhlak generasi muda agar mencitai Al-Quran Apalagi di momen Idul Fitri ini banyak anak-anak yang mondok di luar daerah pulang ke kampung halaman Kegiatan kita pada malam hari ini diselenggarakan rutin setiap tahun Motivasi apa yang dapat kita Secara MTK dan al-Quran halal ini dimulai dari tahun 2010 sampai 2018 ini alhamdulillah terus berjalan setiap tahun Tujuan kita untuk menjadikan anak-anak kita yang kurani dan menangkal dari kegiatan yang negatif Selamat berjadi, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton